Para penjaga di sekitarnya menjadi gila. Mereka maju untuk menyerang, tetapi mereka semua dibunuh oleh Lin Suan. Hanya satu orang yang tersisa. Orang tersebut melarikan diri dan melapor kepada yang lain di gua surga. Tidak lama kemudian, sekelompok Raja Suci tiba dan mengepung Lin Suan. Nak, beraninya kau menyerang orang-orang Purple Spirit Sucking Sky. Kau mau mati. Berlutut dan menunggu kematian. Kelompok Sucking melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Lin Suan mencibir. Beraninya kau mengancamku. Saya pikir kalian adalah orang-orang yang tidak mengenal kematian. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Beraninya kau menyinggung perasaanku. Minggirlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Para Raja Bijak itu segera mengambil tindakan. Lin Suan berdiri di lapangan dan mencibir. Beraninya kau menyerangku. Kau tidak mengenal kematian. Matanya bersinar terang saat dia melepaskan kekuatan jiwanya. Beberapa binatang iblis terbang keluar dari tanah hitam dan menyapu area tersebut. Seekor binatang guntur membuka mulutnya dan menyemburkan petir yang mengerikan. Ia berubah menjadi petir tak tertandingi yang menyapu segalanya. Ada pula yang memuntahkan racun mengerikan yang seketika mengubah Raja Suci menjadi abu. Orang-orang di sekitarnya bersorak gila dan segera mundur. Sialan, orang ini bisa mengendalikan binatang iblis. Apa ini? Mungkinkah dia seorang penjinak binatang? Segera beritahu orang tua kita. Tidak lama kemudian, tetua dari Guaro Ungu surga tiba. Dia berteriak dingin. Beberapa binatang iblis tidak layak disebut. Menurut pendapatnya, binatang-binatang iblis ini merupakan Raja Suci tingkat menengah, sedangkan dia merupakan Raja Suci tingkat akhir. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan mampu melawannya. Dia mengulurkan tangan yang besar dan menekan dengan hukum-hukum yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan mendesah. Sayang sekali seorang jenius penjinak binatang seperti itu telah menyinggung surga gua. Dia tidak mengenal kematian. Dia mungkin datang dari tempat lain dan tidak tahu betapa mengerikannya gua surga di sini. Para Raja Suci dari gua surga mencibir. Oh, yang lebih tua ada di sini. Lin Suan menyipitkan matanya. Beberapa orang yang telah dia bunuh sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Suan. Kalau saja dia bisa membunuh seorang tetua, maka gua surga roh ungu pasti akan menjadi gila. Pada saat itu, efeknya mungkin lebih baik. Jadi dia mendengus. Telapak tangan ungu turun dan dua Raja Suci tingkat tengah berubah menjadi kabut berdarah. Tetua itu tertawa terbahak-bahak. Kau lihat bocah itu. Binatang iblismu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Lin Suan juga mendengus dingin. Kau benar-benar idiot. Apa kau pikir aku hanya punya dua binatang iblis ini? Dia memanggil angsa api es, dan sosoknya yang besar muncul. Es yang mengerikan menyebar ke segala arah, membekukan segalanya. Api yang mengerikan itu membakar dan seketika menyelimuti sesepuh gua roh valet. Tetua dari gua roh ungu terpukul oleh hantaman itu. Ia mundur dan memuntahkan darah. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Sialan, binatang iblis raja suci tahap akhir. Kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia benar-benar tercengang. Dilihat dari sudut pandang manapun, orang ini tampak seperti seorang pemuda. Bagaimana seorang pemuda bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Sungguh sulit dipercaya. Dia adalah seorang jenius penjinak binatang yang hebat. Jadi apa? Siapa yang berani mengganggu surganya, bisa masuk neraka semua. Dia meraung ke langit, membentuk jejak yang mengerikan. Hukum-hukum yang tak terbatas diringkas menjadi cermin yang menembus langit dan bumi. Ledakan. Esnya pecah, dan api pun terpecah. Harus diakui, kekuatan tetua ini sangatlah dahsyat. Angsa api es meraung dan menyerang dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi lebih dari 2 meter panjangnya, dan seperti kilat, ia bertarung dengan tetua itu. Pada saat ini, Lin Suan juga mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Cahaya keemasan yang mengerikan menyelimuti jiwa tetua itu. Jiwa sang tetua terluka parah. Pada saat ini, angsa es api memanfaatkan kesempatan itu dan membentuk bila es dan pedang api, menusuk tubuh sesepu itu. Yang lebih tua terbelah menjadi 2 bagian. Dia mengeluarkan raungan gila, ingin melakukan serangan balik. Namun, Lin Suan mengaktifkan angsa api es dan dengan kuat menekan tubuh tetua itu. Pada saat yang sama, mata ilahi rahasia surgawi diaktifkan kembali. Sekarang, dengan kekuatan Lin Suan, bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan jiwa raja suci tahap akhir. Oleh karena itu, di bawah teknik mata yang kuat dan serangan angsa api es, jiwa tetua itu hancur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ini adalah seorang penatua, seorang raja suci tahap akhir. Namun dia benar-benar meninggal, sungguh tidak dapat dipercaya. Ekspresi orang-orang dari gua surga juga berubah drastis. Mereka segera pergi memanggil lebih banyak tetua. Tidak lama kemudian, 2 orang tua lainnya datang bersama. Lin Suan mencibir, berlututlah dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan aku akan mengampunimu. Dia terlalu sombong. Semua orang jadi mati rasa. Pada saat yang sama, Lonemun juga segera berangkat ke kediaman tetua bayi untuk menyampaikan berita tersebut kepada tetua bayi. Setelah penatu bayi mengetahui situasi tersebut, ekspresinya berubah drastis. Dia segera memimpin orang-orang. Orang harus tahu bahwa Lin Suan baru saja berjanji untuk membantunya menyelamatkan cucunya. Jika dia meninggal saat ini, maka cucunya, Bai Ling, kemungkinan besar juga akan meninggal. Tentu saja dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, jadi dia segera menyerang. Nak, beraninya kau, tidak ada yang berani membunuh sesepuh dari gua surga purple spirit kita. Sekalipun kamu seorang penjinak binatang, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Kedua tetua itu berjalan mendekat dan menatap Icevire Suan. Meskipun ini adalah binatang langka, mereka percaya bahwa mereka berdua dapat mengalahkannya bersama-sama. Hari ini, anak ini tidak akan bisa melarikan diri. Meskipun situasinya kritis, Lin Suan tidak peduli. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan Raja Suci tahap akhir. Meskipun sekarang mereka berdua, identitasnya berbeda. Sekarang dia juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan binatang buas. Dan dia memiliki beberapa binatang buas yang kuat di tangannya, jadi tentu saja dia tidak takut. Yang lebih penting, dia sudah merasakannya. Penatu Abai ada di sini. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Kalian semua, berhenti. Kemudian, beberapa tokoh kuat turun. Ada seseorang di sini. Apakah mereka pembantu anak ini? Orang-orang di sekitar yang menonton juga berseru kaget. Orang-orang dari surga Gua Rho Ungu juga mendengus dingin dan menoleh untuk melihat. Ketika mereka melihat Penatu Abai, mereka mengerutkan kening. Penatu Abai, apa artinya ini? Apakah Anda akan ikut campur dalam masalah ini? Tetu Abai berkata bahwa Anda tidak dapat membunuh Tuan Muda King ini. Dia adalah tamu saya. Tamu. Kedua tetua dari surga Gua Rho Ungu mendengus dingin. Dia membunuh para jenius Rho Ungu dan banyak ahli lainnya. Yang lebih penting lagi, dia membunuh salah satu tetua kita. Kau bilang kita tidak bisa membunuhnya. Sungguh lelucon. Saat dia mengatakan itu, wajah Penatu Abai berubah. Ya ampun, baru setengah hari dan anak ini sudah melakukan sesuatu yang begitu mengejutkan. Berengsek. Dia menatap Lin Suan dan bertanya sambil mengerutkan kening, Tuan Muda, apa yang terjadi? Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, Mereka berasal dari surga Gua Rho Ungu. Mereka ingin mencuri barang-barangku, jadi wajar saja aku harus memberi mereka pelajaran. Namun, aku tidak menyangka mereka akan mengirim bawahan mereka untuk membunuhku. Karena memang begitu, tentu saja aku melakukannya. Awalnya, generasi muda saling berebut untuk menjadi pusat perhatian, tetapi generasi tua tidak tahu malu dan ingin menyerangku. Aku hanya bisa memanggil binatang iblisku dan membunuhnya. Sesederhana itu. Penatu Abai, apakah kau mendengarnya? Anak ini terlalu sombong. Apakah kamu masih akan melindunginya? Wajah Penatu Abai tampak jelek. Ia berkata, Tuan Muda, mengapa Anda tidak meminta maaf kepada surga Gua Rho Ungu, dan kemudian saya akan membantu Anda memikirkan solusinya? Meminta maaf. Lucu sekali. Kenapa saya harus minta maaf kepada mereka? Kalau mereka tidak senang, ya sudah, lawan saja. Lin Suan mendengus dingin. 4602. Juga? Tetu Abai, apakah Anda ingin membantu dia atau saya? Pikirkan baik-baik. Jika Anda membantu mereka, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Lagipula, apa yang saya janjikan sebelumnya tidak masuk hitungan. Mendengar ini, wajah orang-orang dari Gua Awan Putih berubah. Wajah Penatu Abai juga menjadi gelap. Sejujurnya, tidak ada pemuda yang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menamparkan pihak lain sampai mati. Tetapi tidak, dia masih membutuhkan pihak lainnya. Penatu Abai menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia harus melindungi pihak lain terlebih dahulu. Kemudian, dia menoleh ke orang-orang dari Gua Ziling dan berkata, Teman-teman, aku akan melindungi pemuda ini. Jika ada hal lain, kita bisa membicarakannya nanti. Tapi tidak hari ini. Pikirannya sederhana. Setelah cucunya, Bai Ling, diselamatkan, dia tentu tidak akan peduli dengan hidup atau mati Lin Suan. Lin Suan tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, ini bukan satu-satunya rencananya. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan menunggu dengan tenang. Wajah orang-orang dari Gua Ziling berubah. Apa? Mereka tidak menyangka Gua Awan Putih akan membuat keputusan seperti itu. Apa kamu yakin? Kedua tetua itu menatap tetua Bai dengan ekspresi dingin. Penatu Bai menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada mereka di sampingnya, kawal pemuda itu dan pergi terlebih dahulu. Serahkan saja padaku. Di belakang, Raja Suci Gua Awan Putih berjalan mendekat dan berkata, Anak muda, silakan. Lin Suan menatap orang-orang dari Gua Ziling dan berkata dengan dingin, kalian beruntung. Demi Gua Awan Putih, yang mulia akan membiarkan kalian pergi hari ini. Lain kali kau melihatku, jangan salahkan aku karena mogok. Setelah itu, dia mendengus dingin dan pergi dengan langkah besar. Mereka yang dari Gua Ziling hampir menjadi gila. Mereka ingin menyerang, tetapi dihentikan oleh Penatu Abai. Teman-teman, tolong dengarkan aku. Penatu Abai Yun pergi dan naik. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seseorang bisa membunuh para tetua Gua Awan Putih dan pergi begitu saja. Siapakah orang ini? Tak disangka penduduk Gua Awan Putih akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, semua orang mulai menebak-nebak tentang identitas Lin Suan. Penatu Abai Yun menjelaskan, dia juga bersedia membayar sejumlah sumber daya sebagai kompensasi. Dan dia mengatakan bahwa dia hanya memerlukan waktu tiga hari. Setelah tiga hari, dia tidak akan peduli lagi dengan bocah ini. Pada saat itu, ketika Valet Spirit Grotto Heaven bergerak, dia tidak akan peduli lagi. Orang-orang dari Gua Surga Ziling menggertakan gigi mereka dan berkata, Baiklah, tetua Abai, aku akan memberimu wajah. Tiga hari kemudian, kami akan membunuh bocah nakal ini secara pribadi. Penduduk Gua Surga Ziling pergi dan berita itu pun tersebar. Dalam sekejap, seluruh kota menjadi gempar. Tentu saja, orang-orang dari Gua Langit lainnya juga menerima berita ini. Mereka sangat terkejut dan mulai menyelidiki identitas Lin Suan. Di sisi lain, Penatu Abai menghela napas lega. Ekspresinya berubah dingin. Kali ini, dia telah membayar banyak harta sebagai ganti waktu tiga hari. Orang terkutuk itu harus bisa menyelamatkan cucunya. Kalau tidak, dia pasti akan mencabik-cabik orang itu. Ketika mereka kembali ke kediaman, Penatu Abai bertanya apakah orang itu sudah keluar lagi. Kedua Raja Suci itu berjalan mendekat dan bertanya. Tidak, mereka telah menunggu dengan tenang sejak mereka kembali. Penatu Abai mengangguk. Bagus, awasi dia dan jangan biarkan dia keluar dan membuat masalah lagi. Dia mendengus dingin. Bagaimana bisa si jenius dari keluarga binatang kekaisaran ini lebih sombong daripada si jenius dari Gua Surga? Namun, jika dipikir-pikir, pihak lain memiliki banyak binatang buas yang melindunginya. Ini sama saja dengan memiliki banyak ahli yang melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak sombong? Pada hari ini, Tetu Abai sangat gugup. Ia takut sesuatu akan terjadi pada Lin Suan lagi. Namun untungnya semuanya berakhir dengan damai. Saat matahari terbit, dia segera tiba di depan istana Lin Suan. Dia berkata, Tuan Muda, apakah Anda sudah selesai? Lin Yuksuan membuka pintu dengan ekspresi dingin. Meneleponku pagi-pagi begini. Kau membuatku kesal. Penatu Abai menggertakkan giginya dan tertawa datar. Tuan Muda, mohon maafkan saya. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberikan kompensasi yang pantas. Tidak perlu ganti rugi. Tapi kau harus ingat apa yang kau janjikan padaku. Ayo pergi. Dengan itu, Lin Suan melambaikan tangannya dan berjalan mendekat. Penatu Abai dan para ahli gua surga lainnya mengikutinya. Kelompok itu terbang ke udara dan meninggalkan kota Monsin. Binatang-binatang di luar kota masih ada di sana. Jenderal Iblis sebelumnya, Shen Ying, terbang mendekat dan bertanya dengan dingin, Bagaimana? Apakah kamu siap? Satu juta sum-sum naga. Cepat bawa ke sini. Penatu Abai menggertakkan giginya dan menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, serahkan saja padaku. Dia melangkah maju. Aku ingin melihat rajamu. Jenderal Iblis mendengus. Siapa kau? Lin Suan melepaskan aura yang mengerikan. Tatapannya menembus langit dan bumi. Penindasan jiwa yang mengerikan muncul. Binatang-binatang di sekitarnya semua ketakutan. Jenderal Iblis pun sama. Dia mundur beberapa langkah. Lin Suan tersenyum. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menemuinya? Shen Ying berkata, ikuti aku. Kemudian, dia terbang ke udara dan menoleh ke Lin Suan. Hanya kamu yang bisa datang. Yang lain tidak diizinkan datang. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Lin Suan menatap Penatu Abai dan yang lainnya. Kembalilah ke kota dan tunggu. Dengan itu, dia pergi bersama Shen Ying. Penatu Abai dan yang lainnya hanya bisa kembali ke kota Monsin dan menunggu dengan cemas. Di sisi lain, Lin Suan datang ke gunung. Ada makhluk besar di depannya. Itu adalah Ling Long. Namun, pada saat ini, dia sangat hormat. Shen Ying juga mendarat dengan hormat dan berlutut dengan satu kaki di tanah. Salam, Guru. Seorang lelaki tua di depan berbalik dan berkata sambil tersenyum, Lin Gong Si, apa kabar? Orang tua itu adalah Xiao Mu. Ini semua adalah bagian dari rencana mereka. Lin Suan bertanya, di mana orang itu? Xiao Mu berkata, masih terkunci. Lin Suan mengangguk. Semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah tinggal beberapa saat, dia kembali dan pergi. Dia kembali ke kota Monsin. Melihat Lin Suan kembali, tetua Bai dan yang lainnya pun menghampirinya untuk menyambutnya. Tuan, bagaimana keadaannya? Apa yang terjadi? Apakah Ling, R belum kembali? Mereka melihat bahwa hanya Lin Suan yang kembali. Bai Ling tidak kembali sama sekali. Wajah tetua Bai menjadi gelap, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku pergi menemui cucumu. Dia masih hidup. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan sebuah cahaya muncul. Ada ilusi Bai Ling di dalamnya. Lingar dan tetua Bai berseru ketika melihat kejadian ini. Lalu, mereka bertanya, mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Lin Suan berkata, kau tidak bisa menyalahkanku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja cucumu. Dia benar-benar menyakiti kucing kecil itu. Bagaimana mungkin binatang jahat itu bisa melakukan apa yang diinginkannya? Saya menggunakan identitas saya sebagai keluarga penjinak binatang untuk mengintimidasi mereka. Linglong berkata, meskipun aku tidak bisa membunuh cucumu, aku harus menghukumnya. Dia akan menyegelnya sementara selama sebulan. Setelah sebulan, dia akan membebaskannya. Tapi jangan khawatir, aku sudah bicara dengannya. Itu hanya segel, jadi kau tidak akan menyakiti cucumu. Segel. Penatu Bai mengerutkan keningnya. Mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah? Dia menunjukkan ekspresi ragu. Lin Suan mencibir. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan pergi. Namun setelah sebulan, tanpa aku, aku khawatir cucumu tidak akan bisa kembali. 4603. Pupil mata elder Bai mengerut. Kemudian, dia memaksakan senyum. Bagaimana mungkin? Terima kasih, Tuan Muda. Kenapa kamu tidak tinggal di sini selama sebulan? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau tidak datang ke gua surga awan putihku sebentar saja? Lin Suan berkata, Tidak, aku akan tinggal di kota cahaya bulan terlebih dahulu. Namun, kamu bisa pergi ke surga gua untuk mencari beberapa sumber daya kultifasi untukku. Akhir-akhir ini, aku merasa seperti akan menerobos. Lin Suan melambaikan tangannya. Dia tidak akan bersikap sopan padanya. Brengsek. Tetua Bai mengumpat dalam hatinya. Namun, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya selama sebulan. Namun ada satu hal lagi yang membuatnya khawatir. Itulah gua surga roh ungu. Sebelumnya, dia mengira cucunya akan kembali keesokan harinya. Dia tidak menyangka masih ada waktu sebulan. Kemudian, dia tidak bisa memenuhi janjinya kepada mereka. Dia berkata, Tuan muda, Anda telah menyinggung gua surga roh ungu. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi sangat berbahaya bagimu untuk tetap tinggal di sini. Lin Suan berkata, Jadi kamu tidak berniat melindungiku. Tetua Bai hampir muntah darah. Apakah orang ini akan mengandalkanku? Dia berkata, Meskipun aku juga seorang penatua di gua surga, Aku tidak dapat mewakili seluruh gua surga. Saya hanya dapat memobilisasi sejumlah kecil ahli. Kali ini, kamu menyinggung seluruh purple spirit Grotto Heaven. Jika mereka benar-benar ingin menyerang, Aku tidak bisa menghentikan mereka. Lin Suan berkata, Tidak apa-apa. Kamu boleh menghentikan sebanyak yang kamu bisa. Serahkan sisanya padaku. Lin Suan tentu saja tidak percaya bahwa mereka akan membantunya dengan sekuat tenaga. Yang ingin dia lakukan adalah membuat kedua gua surga itu saling bermusuhan. Dengan begitu, akan mudah baginya untuk bergerak. Oleh karena itu, Ia memutuskan untuk tinggal di sana untuk sementara waktu. Ia mencari tempat tinggal untuk dirinya sendiri dan tinggal di sana. Kemudian, Ia menelpon Lonemun kembali. Pada saat yang sama, Xiaomu kembali diam-diam. Dia juga khawatir tentang Lin Suan. Dengan penjinak binatang yang mengerikan seperti Xiaomu, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Purple Spirit Grotto Heaven bangkit kembali. Mereka adalah pembunuh dan memiliki banyak ahli. Karena mereka tahu Lin Suan dapat mengendalikan binatang. Seluruh kota Monsin terkejut. Banyak orang terkejut. Apa yang terjadi? Guaro Umu Surga tidak bermaksud membiarkan masalah itu begitu saja. Apakah orang itu belum pergi? Tentu saja, mereka tahu bahwa Lin Suan telah bertempur dengan Siling Wonderland beberapa hari yang lalu. Menurut pendapat mereka, siapapun yang cukup pintar pasti akan pergi. Tidak akan pernah kembali lagi. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan masih berkeliaran di sini. Dia mengikutinya untuk melihat-lihat. Orang-orang itu terbang ke udara dan saling mengikuti. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah besar. Bocah, keluarlah dan terima kematianmu. Orang-orang dari Gua Surga Ziling berdiri di atas sembilan langit dan memandang ke bawah bagaikan dewa dan setan tertinggi. Di bawah, rumah besar itu sangat sunyi. Tidak ada tanggapan sama sekali. Sialan, turunlah dan kalahkan dia. Saat suaranya jatuh, para raja suci di sekitarnya menyerang bersama. Hukum-hukum mengerikan menyapu ke bawah. Tentu saja, mereka tahu bahwa Lin Suan adalah seorang ahli binatang. Karena itu, mereka tidak berani bertindak gegabuh, dan memilih untuk menyerang dari jauh. kekuatan yang mengerikan itu menutupi langit dan bumi saat ia melesat menuju rumah besar di bawah. Getaran hebat terdengar ketika energi mengerikan menyebar ke segala arah. Orang-orang di kejauhan ketakutan. Dengan serangan seperti itu, orang-orang di dalam pasti akan mati. Weng. Retak. Retak. Namun, pada saat ini, embun beku yang mengerikan menyapu keluar dari rumah besar di bawahnya. Itu membekukan semua hukum sihir dan membentuk dunia es dan embun beku. Sungguh embun beku yang mengerikan. Ia dapat membekukan segalanya. Pria muda ini sungguh sesuatu. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu berdiskusi. Orang-orang dari gua surga ziling tampak muram. Kali ini, seorang penatua datang sendiri. Dia memegang pedang perang di tangannya dan menyapu seluruh daratan. Dia menghancurkan semua embun beku dan tiba di halaman. Namun, begitu dia tiba, tanaman merambat tak berujung muncul di sekelilingnya dan membentuk pesona sangkar untuk menjebaknya. Berengsek. Cahaya pedang yang tak berujung meledak dari tubuhnya dan menyerang ke segala arah. Energi pedang yang mengerikan itu menebas tanaman merambat dan menimbulkan suara keras. Namun, tanaman merambat itu tidak patah sama sekali. Sebaliknya, mereka melilitnya seperti rantai. Tidak butuh waktu lama baginya untuk disegel. Sialan. Orang-orang dari gua surga ziling terkejut. Mengerikan sekali. Mereka tidak menyangka orang ini memiliki begitu banyak binatang buas yang mengerikan. Sialan. Di langit, seorang pria parubaya yang memimpin gua langit ziling berteriak dingin. Turun dan selamatkan dia. Dua tetua bergegas turun. Mereka adalah dua tetua Sein King tahap akhir. Setelah mereka tiba, mereka menyerang dengan ganas. Salah satu dari mereka menembakkan petir ungu yang berubah menjadi guntur dewa dan menyerbu ke bawah. Dalam sekejap, ia menembus tanaman merambat itu. Orang lainnya memadatkan lautan api yang mengerikan. Api ungu berubah menjadi burung finiks dan turun dari langit. Dalam sekejap, tanaman merambat di langit terbakar menjadi abu. Tetua yang disegel juga segera mundur. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka berdiskusi. Seperti yang diharapkan dari gua langit ziling, ada begitu banyak ahli. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan gua surga. Seperti yang diharapkan, ketiga tetua berdiri di bawah dan melihat sekeliling dengan dingin. Hukum-hukum di tubuh mereka meledak bersamaan. Tanah di bawah retak dan tanaman merambat besar mengelilingi mereka untuk melawan. Pada saat yang sama, kekuatan es dan api terbang keluar. Keduanya berada dalam jalan buntu dan berimbang. Pada saat itu, bayangan gelap muncul di langit dan melesat. Tiba-tiba, kepala kedua tetua itu melayang. Darah mewarnai langit menjadi merah. Banyak orang terkejut. Metode macam apa ini? Itu terlalu kuat. Di dalam kehampaan, seekor kelelawar hitam muncul. Ia memiliki sayap kelelawar, tubuh manusia, dan taring dengan aura dingin. Ia langsung melahap darah para tetua. Ini juga merupakan binatang Sein King tahap akhir. Ia adalah raja pembunuhan. Itu sangat kuat. Sialan. Kedua tetua itu berteriak marah. Tubuh mereka retak dan berubah menjadi kabut berdarah sebelum mereka melarikan diri. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Sungguh mengerikan. Dalam sekejap, dua tetua terluka parah. Ada pun orang di bawah ini. Dia bahkan tidak keluar. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang di Gua Ziling tampak mengerikan. Tria parubaya yang memimpin kelompok itu berjalan turun dan berkata dengan dingin. Siapakah sebenarnya Anda? Mereka tentu tahu tentang penjinak binatang. Tapi bagaimana mungkin seorang penjinak binatang muda bisa begitu kuat? Dalam kehampaan, Penatua Bai juga terkejut. Dia juga ada di sini. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini untuk acara sebesar ini? Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan linsuan benar-benar di luar imajinasinya. Sepertinya dia harus mengevaluasi ulang. Selain dia, ada beberapa ahli dari gua-gua surga lainnya di sekitarnya. Mata mereka bersinar. Jika seorang jenius hebat bisa menjadi teman mereka, dia bisa membantu mereka mengendalikan banyak binatang buas yang kuat. Memikirkan hal ini, mata banyak orang dari gua surga berbinar. Tatapan mata orang-orang dari gua surga Ziling dipenuhi dengan hasrat membunuh yang tak berujung. Tidak, orang jenius seperti itu telah menjadi musuh mereka. Mereka harus segera menyingkirkannya. 4604. Sosok itu berjalan keluar dari istana di bawah. Linsuan melihat sekeliling dan mendengus. Kalian lagi. Aku mengampuni kalian semua karena White Cloud Grotto. Aku tidak menyangka kalian akan begitu ceroboh. Kalau begitu, kalian tidak perlu pergi. Bocah sialan, kau akhirnya keluar. Orang-orang dari gua Ziling melihat Linsuan. Mereka menggertakkan gigi. Membunuh. Mereka bergegas turun. Linsuan mencibir. Karena kalian tidak ingin mati, datanglah padaku. Dia menggunakan teknik matanya. Seketika, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terbang ke atas. Pertempuran besar pun terjadi. Orang-orang dari gua Ziling sangatlah kuat. Namun, Linsuan memiliki lebih banyak binatang buas. Satu demi satu, sosok besar dengan aura mengerikan menari-nari di langit. Pertarungan itu sangat sengit. Linsuan sama sekali tidak dalam bahaya. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua tercengang. Pemuda ini sungguh luar biasa. Jumlah binatang iblis yang bisa ia kendalikan terlalu banyak. Seberapa kuat kekuatan jiwanya. Orang-orang dari gua Ziling menggertakkan gigi mereka. Sialan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Pada saat ini, kekosongan terkoyak saat sebuah tangan raksasa mencengkeram seperti dewa perang, menyebabkan langit hancur. Tangan raksasa itu langsung melemparkan banyak binatang buas sebelum mencengkeram Linsuan. Tubuh Linsuan berkelebat dan dia dengan cepat menghindar. Pada saat berikutnya, wajahnya menjadi gelap. Seorang Raja Sage Puncak. Yang lain juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bukan hanya seorang tetua Raja Sage Puncak yang ada di sini, tetapi seorang tetua Raja Sage Puncak juga ada di sini. Setelah serangan itu, seorang lelaki tua berjalan turun dari langit. Auranya yang kuat menekan sekelilingnya. Bocah, sekuat apapun dirimu, bisakah kau melawanku? Patuhi dan menyerahlah. Orang-orang dari gua ziling tertawa bangga. Yang lainnya tampak mengerikan. Linsuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Penatua Bai, kamu sudah lama mengawasi. Apakah kamu tidak akan menyerang? Di dalam kehampaan, Penatua Bai terkejut. Dia kemudian berjalan keluar dari kehampaan. Pada saat ini, ekspresinya sangat serius. Orang-orang dari gua surga Valet Spirit menoleh dan berkata, Elder Bai, kami sudah memberimu banyak muka sebelumnya. Aku sudah berjanji akan memberinya waktu tiga hari. Sekarang setelah tiga hari berlalu, Apakah kau masih ingin menyerang? Apakah kamu yakin ingin bermusuhan dengan gua surga zilingku? Pakar di puncak tahap Raja Suci juga turut menyaksikan. Kelopak mata Elder Bai berkedut. Dia hanya seinking tahap akhir. Menghadapi eksistensi kuat di puncak tahap Raja Suci, Dia juga merasakan tekanan tak berujung. Untuk sesaat, Dia tertegun. Nak, Tanpa gua awan putih, mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Mereka yang berasal dari surga gua ziling menggertakkan giginya. Mereka semua berjalan dan berlutut dengan patuh untuk menerima kematian mereka. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu, Dan memberitahumu apa artinya berharap kau mati. Orang-orang yang menonton dari jauh juga menggelengkan kepala dan mendesah. Sayang sekali penjinak binatang jenius seperti itu hilang. Memang, Sekuat apapun dia, Dia bukan tandingan Saint King di tahap puncak. Menghadapi pemandangan yang menakutkan seperti itu, Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawanku hanya dengan beberapa dari kalian? Apakah Saint King tahap puncak sangat kuat? Kamu biasa saja di hadapanku. Kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong. Sepertinya kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati itu. Sang tetua menggelengkan kepalanya dan menyerang dengan tegas. Serangan ini sangat mengerikan. Seolah-olah dia telah menggunakan hukum secara maksimal. Orang-orang di sekitar merasakan tekanan yang sangat besar dan semuanya terdorong mundur. Beberapa orang terluka secara langsung. Wajah Lin Suan juga dingin. Namun, pada saat ini, Siaomu di istana mulai bergerak. Dia menggunakan melodi halusinasi. Seekor binatang iblis terbang keluar. Ledakan. Sosok yang menyala-nyala terbang lewat dan berubah menjadi petir, Menyerang telapak tangan itu. Pada saat berikutnya, Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Telapak tangannya terbelah, Dan api yang dahsyat menyelimuti sang ahli. Pakar itu ketakutan. Siapakah orang itu? Sambil meraung, Dia meninju lagi. Bayangan tinju itu, Dengan kekuatan yang mengerikan, Menghalangi api. Api yang mengerikan menari-nari dan berjatuhan ke segala arah. Tiba-tiba para ahli dari gua surga ziling berteriak kesakitan. Cukup banyak orang yang langsung terbakar menjadi abu. Di antara mereka, Dua orang tetua benar-benar gugur. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Sialan, Ini adalah kekuatan Sein King tahap puncak. Mereka benar-benar tidak menyangka Lin Suan Mampu melakukan serangan balik dalam situasi seperti itu. Dia bahkan melukai gua surga ziling dengan parah. Orang-orang dari gua surga ziling juga pucat saat mereka dengan cepat mundur ke belakang. Sein King tahap puncak menggertakkan giginya. Apa itu? Tatapannya menembus langit dan bumi. Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Dia melihat sosok yang diselimuti api mengambang di kehampaan. Burung Vermilion. Serunya, itu adalah burung Vermilion bermata tiga. Ada mata vertikal di tengah alis burung Vermilion. Mata itu membawa hukum api yang sangat mengerikan. Mengapa kamu masih ingin membunuhku sekarang? Sudah ku katakan, kamu tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Lin Suan berdiri di punggung burung Vermilion dan mencibir. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang ini bisa mengendalikan Sein King di tahap puncak. Tingkat apa yang telah dia capai? Tahap puncak Raja Suci dari gua surga ziling memiliki ekspresi yang sangat jelek. Api ini merupakan ancaman mematikan baginya. Yang lainnya tidak berani melangkah maju. Siapakah sebenarnya Anda? Lin Suan berkata dengan arogan sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Aku telah mengatakan bahwa aku berasal dari Klan Hijau dan aku telah bergabung dengan Sekte Transformasi Segudang. Kau bukan saja menyinggung keluarga penjinak binatang buas tingkat atas, tetapi kau juga menyinggung Sekte Transformasi Ribuan. Apa? Sekte Transformasi Segudang? Banyak orang yang bingung. Namun, wajah para anggota Grotto Heaven berubah drastis. Mereka telah mendengar bahwa Sekte ini sangat menakutkan. Sekte ini tidak berada di wilayah mereka, tetapi di benua ini. Itu adalah Sekte yang setingkat dengan puncak etiril. Bahkan lebih kuat dari puncak etiril. Mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki latar belakang yang begitu mengejutkan. Penatua Bai sangat menyesal. Dia sangat menyesal sekarang. Jika dia mengambil tindakan lebih awal, dia bisa memperbaiki hubungan kedua belah pihak. Namun, dia sekarang takut menyinggung pihak lain. Penatua Zhang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari surga Gua Ziling bertanya. Sein King tahap puncak mengerutkan kening. Ini bukan masalah kecil. Mari kita kembali dan membahasnya dengan Sein King lainnya. Dia tidak dapat mengambil keputusan. Orang-orang itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Lin Suan tertawa. Apa? Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Kau pikir aku ini siapa? Suaranya bagaikan guntur, menyebabkan orang-orang dari surga Gua Ziling menghentikan langkah mereka. Wajah mereka berubah jelek. Sein King tahap puncak berbalik dan menggertakkan giginya. Lalu, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya inginkan? Banyak sekali dari kalian dari generasi yang lebih tua datang untuk membunuhku. Jika aku tidak memiliki kekuatan, aku pasti sudah mati sejak lama. Sekarang, menurutmu apa yang kuinginkan? Apakah menurutmu aku mudah diganggu? Apakah Anda ingin saya memberitahu keluarga saya atau meminta para ahli dari sekte transformasi segudang untuk datang ke sini dan bertukar pikiran dengan Anda? Wajah orang-orang dari Gua Ziling berubah. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, Raja Suci yang terkemuka menggertakkan giginya dan berkata, Tenanglah. Kami tidak tahu identitasmu sebelumnya. Lagi pula, kau telah membunuh banyak orang kami. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Mustahil. Lin Suan langsung menolak. Orang-orangmu menantangku lebih dulu. Jika kamu tidak memberiku hasil yang memuaskan hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. 4605 Lalu apa yang kamu inginkan? Orang-orang dari Gua Surga Ziling tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sederhana saja. Apakah kalian ingin bunuh diri atau kalian ingin aku mengirim kalian ke neraka? Apa? Orang-orang dari Gua Surga Ziling terkejut. Orang ini benar-benar ingin membunuh mereka. Jangan berlebihan. Meskipun identitasmu luar biasa, kamu sendirian di sini. Jika kau sungguh-sungguh cemas, kami akan membunuhmu. Begitukah? Kau masih ingin membunuhku? Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Lin Suan melambaikan tangannya. Seketika, burung vermilion bermata tiga terbang mendekat. Angsa api es, kelelawar umbra, dan binatang iblis lainnya juga bergegas mendekat. Kau sedang mencari kematian. Para tetua puncak dari Gua Surga Ziling meraum dan menyerang. Mereka benar-benar marah. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki status yang tinggi? Itu wilayah mereka. Dalam sekejap, pertempuran hebat terjadi. Yang lain mundur jauh untuk menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak percaya bahwa Lin Suan begitu kuat. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan membenci enam Gua Surga. Orang-orang ini memperlakukan rekan mereka sebagai pelayan pertempuran. Mereka bahkan ada hubungannya dengan dunia manusia. Bagaimana Lin Suan bisa membiarkan orang-orang ini pergi? Pertarungan itu sangat sengit. Binatang-binatang iblis yang menutupi langit dan menutupi bumi menyerbu. Bahkan para tetua yang berada di puncak merasakan krisis. Namun, pada saat ini, kekosongan itu retak. Dua orang bergegas menuju Lin Suan. Tidak bagus. Ketika orang banyak melihat ini, mereka berseru. Mereka tidak menyangka Gua Langit Ziling memiliki gulungan ruang angkasa. Kemunculan tiba-tiba pemuda ini benar-benar berbahaya. Keduanya mencibir. Matilah, bocah. Salah seorang di antara mereka memegang pedang panjang, sedangkan seorang lainnya mengepalkan tangan dan menyerbu. Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Dia menghadapi mereka berdua secara langsung. Dengan satu pukulan, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Keduanya tercengang. Lin Suan berbalik dan mencibir. Beraninya seorang Raja Suci tingkat menengah membunuhku. Sambil berbicara, dia menyerang. Salah satu telapak tangannya berubah menjadi petir, sementara telapak tangan lainnya berubah menjadi cahaya pedang. Mereka berdua dipukuli hingga menjadi kabut berdarah. Suara gila terdengar. Keduanya langsung hancur. Pada saat yang sama, Lin Suan mentransmisikan suaranya untuk mengirim Saint Iblis puncak lainnya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Di dalam istana, Xiaomu menyerang lagi. Seekor binatang Iblis di puncak ikut serta dalam pertempuran. Di atas sembilan langit, tetua puncak gua langit ziling meraung. Menyahlah. Mundur, keluar dari pengepungan. Dia benar-benar tercengang. Dia masih bisa melawan burung Vermillion bermata tiga, tetapi jika binatang Iblis lain dengan level yang sama muncul, dia benar-benar tidak akan bisa menghentikannya. Dia berbalik dan melarikan diri. Namun, pada saat berikutnya, separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Dia begitu ketakutan hingga kulit kepalanya menjadi mati rasa. Itu adalah ikan emas yang aneh. Sisik-sisik di tubuhnya sangat tajam. Dalam sekejap, tubuhnya terpotong. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat bahwa bahkan para tetua puncak pun tidak sebanding dengannya, mereka menjadi ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Raja Es Honghu melesatkan langit yang penuh es, membentuk penghalang. Dua binatang Iblis tingkat atas membunuh tetua tingkat atas hingga jiwanya hancur total. Orang-orang lain dari Valet Spirit Groto ketakutan. Mereka berlutut di udara. Kami salah. Tolong selamatkan nyawa kami. Kami tidak akan berani melawanmu lagi. Namun, itu sia-sia. Binatang-binatang Iblis itu membakar semua orang hingga menjadi abu. Dalam sekejap mata, semua orang kuat dari Gua Ro'ungu telah mati. Para penonton di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari gua-gua surga lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Teknik macam apa ini? Sungguh luar biasa. Apakah semua bistamer semengerikan ini? Lin Suan mencibir. Hanya ada satu hasil bagi mereka yang berani melawanku. Dia melambaikan tangannya, dan semua binatang Iblis di langit terbang kembali ke kantong binatang Iblisnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, membentuk badai mengerikan yang menerbangkan semua kabut berdarah di langit. Langit kembali cerah. Dia berbalik dan hendak masuk. Orang-orang lainnya merasa takjub. Dia hanyalah seorang dewa muda. Pada saat ini, Penatuabai yang berada di udara tersadar kembali. Dia dengan cepat terbang ke depan dan mendarat di halaman. Dia berteriak, Tuan, mohon tunggu. Dia harus menggaet seorang jenius yang hebat. Lin Suan menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menatap Penatuabai, memperlihatkan senyum dingin. Penatuabai tersenyum dan berkata, Tuan, mengapa Anda tidak datang ke tempat saya untuk mengobrol? Saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Lin Suan berkata dengan dingin, Enyahlah. Senyum di wajah Penatuabai membeku. Dia tidak percaya bahwa Lin Suan akan memperlakukannya seperti ini. Lin Suan berkata, Mengapa, sekarang kamu ingin mentraktirku? Mengapa kau tidak melindungiku saat aku dikejar oleh orang-orang dari Gua Rovalet? Saya menyelamatkan nyawa cucu perempuan Anda. Apakah kamu akan membalasku seperti ini? Enyahlah dan renungkanlah dirimu sendiri. Pikirkan baik-baik. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Lin Suan berbalik dan mengabaikan Penatuabai, Berjalan langsung masuk. Tetuabai berhenti di halaman. Wajahnya sangat jelek. Tidak seorang pun berani menegurnya, Apalagi seorang pemuda. Ia merasa seperti ditampar di wajahnya. Terutama ketika ada banyak penonton yang menatapnya dan membicarakannya. Dia merasakan tatapan orang-orang itu tertuju padanya. Berengsek. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Namun, Dia tidak berani bergerak. Bahkan Sein King Puncak pun telah tumbang, Apalagi dia. Pada saat berikutnya, Dia merobek kekosongan dan buru-buru melarikan diri. Banyak orang yang gempar. Mereka pun pergi satu per satu. Masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota cahaya bulan dan menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, Banyak orang tahu bahwa seorang jenius yang mengerikan telah tiba di kota cahaya bulan. Namanya adalah Tuan King. Ia dapat mengendalikan binatang super dan menyapu bersih segalanya. Kembali. Para ahli dari gua surga lainnya juga kembali untuk melapor. Mereka merasa harus selangkah lebih maju dan menjalin hubungan baik dengannya. Di kediaman Penatua Bai. Para ahli dari surga gua telah kembali. Mereka berkata, Zang tua, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengambil tindakan terhadap anak itu? Penatua Bai mencibir. Apakah kamu ingin mati? Jika kamu ingin mati, jangan menyeretku ke bawah. Tidakkah kau lihat apa yang terjadi pada gua roh valet? Siapa yang berani tidak hormat padaku? Jangan salahkan aku karena menamparmu sampai mati. Cepat dan hubungi gua-gua surga. Bawa kembali semua harta dan sumber daya. Besok, saya akan meminta maaf secara pribadi. Orang-orang dari gua surga lainnya juga mengambil tindakan. Mereka telah mengumpulkan banyak harta dan siap untuk berkunjung. Di sisi lain, orang-orang dari surga gua Ziling menggertakan gigi mereka. Sialan, salah satu tetua puncak mereka dan banyak tetua tahap akhir mereka telah jatuh di sana. Sungguh sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Ketika para penghuni gua mendengar berita itu, mereka menggertakan gigi dan berkata, Huff, klan penjinak binatang macam apa itu? Tidak peduli seberapa kuat mereka, memangnya kenapa? Mengapa kita tidak meminta tetua agung untuk keluar dan membunuh mereka secara langsung? Grand Elder adalah seorang Supreme Saint. Dia pasti bisa menyapu bersih segalanya. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, lalu kenapa? Namun, para tetua menggelengkan kepala. Sama sekali tidak. Pihak lain didukung oleh klan penjinak binatang buas teratas dan gerbang transformasi segudang, yang juga memiliki seorang santo tertinggi. Jika kita benar-benar membuat mereka marah dan membiarkan mereka mengambil ribuan binatang, surga Gua Ziling akan berada dalam bahaya kehancuran. Sialan! Orang-orang dari surga Gua Ziling menggertakan gigi mereka. 4.606 Pada saat ini, generasi yang lebih tua berbicara lagi, mencoba mencari cara untuk menyelesaikan dendam. Para pengikut muda Gua Surga Ziling tidak percaya. Seseorang telah membunuh orang yang lebih tua dan para jenius mereka, dan mereka masih harus memohon belas kasihan. Sungguh lelucon! Kapan mereka pernah merasa begitu sedih? Kota Monsin sangat ramai saat ini. Semua orang membicarakan apa yang terjadi beberapa hari lalu. Lin Suan telah mengendalikan ribuan binatang iblis, membunuh banyak ahli dari Gua Surga Ziling, dan bahkan menyuruh para tetua Gua Surga Bayun untuk minggir. Itu telah menjadi legenda, dan banyak sekali anak muda jenius yang iri dan mendiskusikannya. Banyak orang bahkan pergi keluar rumah Lin Suan. Tentu saja mereka tidak berani mendekat dan hanya bisa berkeliaran. Penatu Abai tidak memejamkan matanya selama beberapa hari terakhir. Dengan levelnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk tidak beristirahat selama 10 tahun. Namun suasana hatinya hari ini memang sangat gelisah dan gugup. Akhirnya, ada kilatan cahaya di depannya, dan sesosok tubuh mendarat di depannya. Bagaimana? Penatu Abai bertanya. Beberapa raja bijak berkata, Tetua, jangan khawatir, kami sudah membawa barang-barangnya. Sembari berbicara, mereka mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Setelah Penatu Abai mengambilnya, dia memindainya dengan roh jiwanya, lalu menghela napas lega. Saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Sejak dia ditegur oleh Lin Suan, dia segera menghubungi gua surga dan menyiapkan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Sekarang mereka semua berada di dalam tiga cincin penyimpanan ini, dia merasa sangat puas, dan berpikir bahwa ini seharusnya bisa menggerakkan pihak lain. Ayo, ikuti aku. Penatu Abai menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Ada banyak orang di belakangnya, termasuk sage king tahap tengah, dan delapan sage king tahap awal. Sekelompok orang itu dengan cepat terbang di atas awan menuju rumah Lin Suan. Rumah besar Lin Suan. Banyak sekali orang yang masih berkeliaran ketika mereka tiba-tiba merasakan aura mengerikan menekan mereka. Mereka semua mendongak. Saat berikutnya, mereka melihat lebih dari sepuluh sosok turun. Seseorang berseru, bukankah itu tetua Bai? Apakah dia datang ke sini untuk membalas dendam lagi? Mereka sangat gugup dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Setelah Penatu Abai dan kelompoknya turun, mereka tidak berani mendarat langsung di halaman, tetapi di luar rumah besar. Penatu Abai berdeham dan berkata dengan suara yang jelas. Saya, Bai Yuan, ingin bertemu Tuan Muda King. Suaranya masuk, tetapi tidak ada jawaban. Ekspresi Penatu Abai Zhang berubah. Dia berteriak lagi, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Orang di belakang bertanya, Penatu Abai, apa yang harus kami lakukan? Penatu Abai berpikir sejenak, lalu menggertakan giginya dan berkata, kami akan menunggu di sini. Dia telah kehilangan kesempatan karena tidak membantu pihak lain sebelumnya. Jika dia pergi kali ini, kesalahpahaman di antara mereka berdua tidak akan bisa diperbaiki. Jadi hari ini, apapun yang terjadi, dia harus masuk, bahkan jika dia harus menunggu selama tiga hari tiga malam. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Tetua Agung Sekte Dong Tian akan begitu hormat. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tepat saat mereka berdiskusi dengan penuh keheranan, seberkas cahaya lain melesat melintasi langit, diikuti oleh sekitar selusin sosok lainnya. Saya, Fei Jiutian dari Gua Bulu Terbang Surga, meminta audiensi dengan Tuan Muda. Setelah orang-orang ini mendarat, pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya. Terbang Sembilan Surga, Terbang Surga Bulu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Seketika, beberapa orang terkejut. Ini pasti tetua lainnya. Tidak hanya itu, aku kenal dia, dia sangat terkenal. Mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan di tahap akhir St. King Realm. Dikatakan bahwa mereka sangat dekat dengan tahap puncak St. King Realm. Aku nggak ngangka dia bakal datang, dia malah sok-sopan. Kerumunan itu gempar. Status Flying Nine Heavens ini bahkan lebih tinggi dari Elder Bay. Mereka seharusnya bisa masuk kali ini, kan? Namun, betapa terkejutnya semua orang, tetap saja tidak ada jawaban dari dalam. Flying Nine Heavens juga menunggu di luar bersama anak buahnya. Tatapan Flying Nine Heavens tenang, dan dia tidak terburu-buru. Para ahli di belakangnya tampak muram. Sial! Mereka datang kali ini, tetapi pihak lain tidak memberi mereka muka apapun. Itu benar-benar membuat mereka marah. Pada saat ini, tawa keras lainnya terdengar. Antara langit dan bumi, Ki kebenaran bergema. Seorang tetua turun dari langit, dan aura suci yang kuat menekan sekelilingnya. Ada lima sosok yang mengikuti di belakangnya. Namaku Hao Yuan Shan, aku kesini untuk menemui Tuan Muda King. Suaranya yang keras terdengar lagi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Hao Yuan Shan adalah tetua inti dari gua surgawi Haoran, dan dia telah mencapai puncak alam Raja Bijak. Orang seperti itu telah datang secara pribadi. Semua orang merasa itu tidak nyata. Mereka seharusnya bisa masuk sekarang, kan? Akan tetapi, yang mengejutkan semua orang, tetap saja tidak ada jawaban. Bahkan Hao Yuan Shan hanya bisa menunggu di luar. Kali ini, orang-orang di gua bulu terbang surga sangat terkejut. Sebelumnya mereka sangat marah, tetapi sekarang tampaknya mereka mungkin terlalu banyak berpikir. Pihak lain bahkan tidak peduli dengan puncak alam Raja Sage, apalagi mereka. Tidak lama kemudian, dua kekuatan lain datang. Orang-orang dari gua surga Kian Shan dan gua surga King Kiu ada di sini, dan pemimpinnya adalah dua puncak alam Raja Bijak. Para tetua dari lima gua surga, berdiri di luar rumah besar itu, pemandangannya amat mengejutkan. Berita itu langsung menyebar, dan setelah penduduk kota cahaya bulan mengetahuinya, mereka semua datang untuk menonton. Tentu saja mereka hanya berani menonton dari jauh, bahkan ada yang menggunakan jiwanya untuk menonton. Meski begitu, pemandangan itu cukup mengejutkan. Seluruh kota cahaya bulan membicarakan hal ini. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar tidak peduli dengan penduduk lima gua surga. Para tetua dari lima gua surga tampak sedikit dingin. Mereka tahu bahwa pihak lain itu kuat, jadi mereka datang secara pribadi. Secara logika, pihak lain seharusnya keluar untuk menyambut mereka, tetapi mereka tidak menyangka dia bahkan tidak punya niat untuk menemui mereka. Huff, dia benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar mengira dirinya dewa? Pada saat ini, tetua puncak gua surga Kianshan mendengus. Saat dia berbicara, api yang kuat muncul di tubuhnya. Itu adalah penatua Yan Huo. Dia berasal dari leluhur tua Sage Heavens. Saya pikir, kita harus bekerja sama dan masuk ke dalam. Kata tetua Yan Huo dengan dingin. Yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan bersiap bergerak. Pada saat ini, seseorang datang dari jauh. Mereka adalah orang-orang dari gua surga Roh Ungu. Banyak orang yang terkejut. Apa yang dilakukan orang-orang di gua Roh Ungu? Apakah mereka ke sini untuk membalas dendam lagi? Setelah orang-orang dari gua Roh Ungu tiba, mereka tercengang melihat orang-orang dari lima gua surga. Namun, pada saat berikutnya, mereka berkata dengan keras. Gua Roh Ungu surga ingin bertemu Tuan Muda. Kami berharap Tuan Muda dapat memaafkan kami karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Kami di sini untuk menyelesaikan dendam ini. Gua surga Roh Ungu ingin menyelesaikan dendam ini secara pribadi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Semua orang di kota cahaya bulan tercengang. Gua surga benar-benar menundukkan kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang terjadi sekali dalam seribu tahun. Di dalam istana, Lonemun melihat pemandangan di luar, lalu berbalik dan bertanya, Tuan Muda, apa yang akan Anda lakukan? Lin Suan membuka matanya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah semua orang di sini? Gu Yue berkata, Orang-orang dari enam gua surga semuanya ada di sini dan menunggu di luar. Oh, Lin Suan berdiri dan tersenyum. Orang-orang dari Gua Roh Ungu surga juga ada di sini. Gu Yue mengangguk. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, Bunuh mereka. 4607. Lonemun tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu mendominasi. Sejujurnya, dia mengira ada dendam antara Lin Suan dan enam gua surga. Dia mengira Lin Suan ingin menekan mereka, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Dendam antara kedua pihak lebih dalam dari yang dia kira. Jangan khawatir, Tuan Muda, biar aku yang mengurusnya. Xiao Mu juga berdiri dan melambaikan tangannya. Burung Vermilion bermata tiga terbang ke langit dan menyemburkan api suci dari mata ketiganya. Di luar rumah besar. Orang-orang itu masih menunggu, dan banyak dari mereka sudah tidak sabar. Ekspresi Penatua Yan Huo dingin. Dia berkata, Apakah kamu masih akan menunggu? Saya akan langsung masuk. Tepat saat dia hendak melangkah maju, seberkas api suci terbang keluar dari rumah besar itu. Ia terbang melewati Penatua Yan Huo bagaikan sambaran petir. Penatua Yan Huo merasakan aura api dan bulu kuduknya berdiri. Ia begitu terkejut hingga hampir berlutut di tanah. Api suci itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, api itu terbang melewatinya dan mengenai sosok di belakangnya. Tiba-tiba, sosok itu mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Ruang di antara kedua alisnya langsung tertusuk, dan jiwanya pun terbakar menjadi abu. Orang-orang dari gua-gua surga lainnya terkejut dan mundur. Ketika mereka melihat ke atas, wajah mereka berubah jelek. Mereka melihat sesepuh dari gua surga ziling telah terjatuh ke tanah dan tidak bernapas lagi. Apakah dia sudah meninggal? Dia terbunuh dalam satu gerakan. Kulit kepala orang-orang ini mati rasa. Api suci itu sungguh terlalu kuat. Seseorang berkata, aku tahu, seharusnya burung vermilion bermata tiga yang mengeluarkan api garis keturunan yang terkuat. Metode orang ini berada di luar imajinasi. Para tetua dari gua surga tampak sangat serius. Mereka yang tidak puas segera berhenti berbicara. Bahkan penatua Yan Huo gemetar dan berkeringat dingin. Lucu sekali. Pihak lain membunuh mereka seperti menginjak semut. Mereka tidak berani bersikap lancang. Orang-orang itu gelisah. Mereka yang berada jauh bahkan lebih terkejut. Metode yang sangat kuat, dia seperti dewa. Pada saat ini, pintu rumah besar terbuka dan Gu Yue berjalan keluar. Baiklah, kalian boleh masuk. Para tetua dari surga ini berjalan dengan hati-hati. Total ada lima surga, karena surga roh ungu telah dihancurkan. Setelah masuk, mereka berjalan ke dalam istana dan mendapati Lin Suan duduk di sana bersama binatang-binatang iblis di sampingnya. Pada saat yang sama, ada seorang lelaki tua di sampingnya, yang bahkan lebih tak terduga. Setelah memberi salam kepada Tuan Muda King, para tetua dari lima surga besar membungkuk satu demi satu. Lin Suan menatap orang-orang ini dan tersenyum. Apa urusan kalian di sini? Tetua Gua Surga Haoran tersenyum dan berkata, Tuan Muda, tindakanmu tadi sangat berani dan aku mengagumimu. Kami di sini untuk melihat seperti apa kejeniusan Anda. Selain itu, kami berharap Anda dapat berteman dengan kami. Benar saja, orang-orang dari Gua Bulu terbang dan Gua Gunung Seribu menganggupkan kepala mereka dengan cepat. Pada saat ini, Pena Tuabai berjalan mendekat dan berkata, Tuan Muda King, saya memang salah sebelumnya. Setelah memikirkannya, saya menyadari bahwa saya memang salah. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Saya berharap Tuan Muda akan memberi saya kesempatan. Benarkah? Lin Suan menganggupkan kepalanya sedikit. Pena Tuabai menggertakan giginya dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan berkata, Saya tahu Tuan Muda adalah seorang penjinak binatang. Ini adalah beberapa buah roh yang saya kumpulkan secara khusus. Semuanya adalah buah roh kelas atas. Mereka sangat cocok untuk dikonsumsi oleh binatang iblis. Lin Suan melihatnya dan sangat terkejut. Baiklah, aku akan memaafkanmu sekali ini. Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Muda. Pena Tuabai sangat gembira. Kalau ada orang luar yang melihat kejadian ini, mereka pasti tercengang. Apakah dimaafkan oleh pihak lain sepadan untuk membuat Anda begitu bahagia? Namun, metode Lin Suan terlalu terampil. Bahkan para tetua ini terkejut dan tidak bisa tidak memperlakukannya dengan hati-hati. Pada saat ini, seorang wanita dari Gua Surga Green Hill berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, Gua Surga Green Hill ingin mengundang Anda sebagai tamu selama beberapa hari. Apakah Anda bersedia? Wanita ini benar-benar seperti peri dari sembilan surga. Banyak orang tercengang. Sialan, Gua Surga Green Hill ini terlalu licik. Mereka mengirim peri seperti itu. Tuan Muda King mungkin tidak mampu mengatasinya. Wajah mereka menjadi sangat gugup. Lin Suan berkata sambil tersenyum, Begitukah? Saya harus memikirkannya. Peri dari Gua Surga Bukit Hijau tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak akan terpengaruh sama sekali. Orang-orang dari Gua Surga lainnya pun ikut tertawa. Benar-benar menggelikan menggunakan tipu daya sepele seperti itu di depan Tuan Muda. Akan tetapi mereka tetap bergegas mengundangnya. Tetua dari Gua Surga Haoran berkata, Kami juga ingin mengundang Tuan Muda King. Tuan Muda, Datanglah ke Gua Awan Putih Surga kami. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tetua Bai segera melangkah keluar. Kelima Gua Surga itu mengundangnya. Mereka hampir berkelahi. Lin Suan berkata, Kalian semua baik sekali. Kalian membuat segalanya menjadi sulit bagiku. Selain itu, Aku ingin pergi ke hutan untuk menangkap beberapa binatang iblis untuk dikultivasikan. Aku tidak punya banyak waktu. Jangan khawatir tentang itu. Tetua Bai berdiri dan berkata, Serahkan masalah binatang iblis itu kepada kami. Kami akan menekan binatang iblis yang dibutuhkan Tuan Muda untuk dikultivasikan. Flying Fish Grotto Heaven juga bisa melakukan hal itu. Tidak perlu bersusah payah. Gua Surga Green Hill kami memiliki banyak binatang iblis. Kami pasti akan memuaskanmu. Orang-orang dari Gua Surga ini semuanya sangat kuat. Tetua Bai hampir menangis. Orang harus tahu bahwa cucunya masih disegel. Jika Lin Suan pergi bersama orang-orang dari Gua Surga lainnya. Jika dia tidak kembali dalam sebulan, cucunya akan dalam bahaya. Lebih jauh lagi, jika orang-orang dari Gua Surga Awan Putih tahu bahwa ia telah kehilangan seorang jenius kelas atas, mereka mungkin akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya. Seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan, dia melepas cincin penyimpanan di tangannya dan berkata, Tuan Muda, saya minta maaf. Tuan Muda, saya memperoleh lima buah Kilin secara kebetulan. Sekarang, saya memberikannya kepada Anda. Saya harap Anda akan menerimanya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di Gua-Gua Surga sekitar terkejut. Buah Kilin adalah barang bagus. Sama seperti sum-sum naga, buah ini sangat berharga. Terlebih lagi, syarat untuk buah Kilin bahkan lebih sulit. Diperlukan tempat di mana darah suci Ras Kilin menetes dan segala macam kekuatan langit dan bumi untuk membentuk buah Kilin. Mereka tidak menyangka Penatu Abai seberuntung itu telah memperoleh buah Kilin. Namun, orang ini benar-benar bertekad. Dia bahkan mengeluarkan harta yang tak tertandingi. Hal semacam ini sangat berguna bagi Saint King. Itu dapat meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, tampaknya Penatu Abai benar-benar sudah gila. Lin Suan juga terkejut. Setelah menerima buah Kilin, dia menemukan bahwa masing-masing buah berukuran sebesar kepalan tangan dan bening. Ada juga cahaya merah darah pada mereka, yang dipenuhi dengan kekuatan. Lin Suan sangat puas. Ia tersenyum dan berkata, pasti sulit bagi Penatu Abai untuk mendapatkan benda berharga seperti itu. Sayang sekali jika harus memberikannya kepadaku seperti ini. Jika saya mendapatkannya, bukankah saya bersikap tidak masuk akal? Saya pikir lebih baik melupakannya. Ekspresi Penatu Abai berubah dan dia segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa menggunakan buah spiritual langit dan bumi seperti itu? Hanya orang jenius seperti Anda yang layak menggunakannya. Kalau kamu tidak menggunakannya, itu akan sia-sia dan kamu tidak akan memberiku muka. Tuan muda, Anda harus menerimanya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi debu paling rendah hati yang memicu kecemerlangan Lin Suan. Kelopak mata para tetua dari gua surga di sekitar berkedut dan wajah mereka menjadi gelap. Sial, aku tidak menyangka orang tua ini begitu tidak tahu malu. Tidakkah kamu merasa bersalah mengucapkan kata-kata seperti itu? 4.608 Bahkan Lin Suan pun terkejut. Begitu orang-orang ini menjadi kejam, bahkan dia pun takut pada mereka. Dia berkata, Baiklah, karena mereka begitu tulus, aku akan menyimpan lima buah kirin. Penatu Abai melihat pemandangan ini dan tersenyum. Tuan muda, apakah Anda setuju? Lin Suan berkata, Tidak realistis untuk pergi ke Gua Awan. Apakah ada tempat tinggal Gua Awan di kota cahaya bulan? Aku bisa pergi ke sana. Ya, ada. Penatu Abai mengangguk. Monsin City juga merupakan kota yang besar. Tentu saja, ada properti dari enam Gua Langit Besar. Penatu Abai sangat gembira. Orang-orang lain di Gua Surga menggertakkan gigi mereka. Tampaknya mereka telah kehilangan kesempatan. Namun, mereka tidak akan menyerah. Mereka akan memikirkan cara untuk merebutnya dari Cloud Grotto. Keesokan harinya, Lin Suan dan yang lainnya mengikuti Tetu Abai dan pergi ke kediaman Gua Awan di kota cahaya bulan. Kediaman ini bahkan lebih megah dari kediaman Tetu Abai. Ada banyak ahli dan orang suci di dalamnya. Orang-orang ini bertugas mengelola properti kota Monsin. Setelah Lin Suan tiba, Tetu Abai secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Bahkan Raja Sage Puncak pun keluar untuk menyambutnya. Orang bisa membayangkan betapa besar mukanya Lin Suan. Setelah Lin Suan tiba, dia melihat memang ada beberapa binatang iblis di dalamnya. Bahkan ada banyak binatang iblis yang baru ditekan. Lin Suan mengendalikan beberapa dari mereka dan kemudian membiarkan mereka menjaga seluruh kediaman. Orang-orang dari negeri Ajaib Awan Putih terkejut. Bagaimana dia bisa mengendalikan binatang iblis yang mengerikan itu dengan mudah? Jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak bantuan darinya, mereka pasti bisa membantu. Jika dia bisa membantu mereka, mereka tidak akan membutuhkan penjaga sama sekali. Hanya binatang iblis ini yang bisa melindungi segalanya. Lin Gongzi, silakan lewat sini. Ini halaman rumahmu. Kami telah menyiapkan banyak binatang iblis khusus untukmu. Aku harap kamu akan puas. Penatu abai membawa Lin Suan dan yang lainnya ke halaman yang tenang. Lin Suan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di dalamnya terdapat gunung buatan dan air yang mengalir. Ada juga puluhan binatang iblis. Selain itu, ada banyak sumber daya kultivasi. Dapat dikatakan bahwa orang tua biasa tidak mendapatkan perlakuan demikian. Hanya para tetua tertinggi yang mendapat perlakuan seperti itu. Fakta bahwa Lin Suan menerima perlakuan seperti itu segera setelah dia tiba benar-benar mencengangkan. Lin Suan juga menganggukkan kepalanya tanda puas. Seperti yang diharapkan dari Gua Surgawi, dia tidak ragu untuk menerima barang-barang ini. Lin Suan berkata kepada Lonemun dan Xiaomu, kalian berdua tidak perlu bersikap sopan, gunakan saja. Jika kalian kehabisan, kalian bisa meminta lebih banyak kepada mereka. Bahkan jika Gua Surga Awan Putih telah tiada, akan ada Gua Surga lainnya. Kali ini, dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Xiaomu dan Gu Yue tertawa dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Lin Suan mengeluarkan roh pedang naga agung dan mulai menyerap sumber daya ini. Pada saat yang sama, ia juga menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan roh pedang naga agung dan tubuh ilahi Sembilan Yang. Dalam beberapa hari berikutnya, Tetua Bai dan Tetua Zhang datang untuk mengirimkan banyak sumber daya dan binatang iblis setiap hari, yang membuat Xiaomu dan Gu Yue tercengang. Mereka belum pernah melihat perlakuan seperti itu sebelumnya. Lin Suan juga berkata, kamu telah membuatku sangat puas. Jangan khawatir, kamu dapat mengandalkanku. Selain itu, aku harus berterima kasih kepadamu dengan sepantasnya. Gua awan putih milikmu seharusnya sudah lama berada di sini, kan? Kau seharusnya berencana untuk terus tinggal di sini. Penatu Bai menganggupkan kepalanya, Lin Suan, sepertinya ada formasi susunan di dalam rumah besar itu, tapi aku kurang puas. Aku berencana untuk mengendalikan binatang iblis tingkat atas untukmu dan menjadikannya penjaga rumahmu. Benar-benar. Perlu diketahui bahwa meskipun mereka berada di alam yang sama, beberapa binatang iblis memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi segalanya. Namun, dengan kekuatan Gua Surgawi, adalah mungkin untuk menangkap binatang iblis seperti itu. Namun menaklukkannya adalah mustahil. Itu pastilah seorang penjinak binatang, dan seorang yang sangat kuat. Sekarang setelah Lin Suan berbicara, semua orang tentu saja senang. Setelah Penatu Bai mengirimkan berita itu kembali, para Penatuapuncak di kediaman itu juga merasa sangat gembira. Mereka segera mengadakan perjamuan untuk menghibur Lin Suan dan dua orang lainnya. Selama perjamuan, mereka bertanya tentang situasi spesifik. Lin Suan mengucapkan beberapa hal lalu berkata, Sekarang, bantu aku mengumpulkan beberapa informasi. Lin Suan berkata bahwa ada lima binatang iblis. Kelima binatang iblis ini semuanya adalah binatang iblis tipe tumbuhan. Mereka menjaga bagian tengah rumah besar itu. Dikombinasikan dengan lingkungan sekitarnya, mereka jelas lebih mengerikan daripada formasi susunan yang tiada taraf. Setelah mendengar ini, para tetua puncak berseri-seri kegirangan dan mengangguk satu per satu, menandakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Dalam beberapa hari berikutnya, orang-orang ini mulai pergi ke medan perang untuk menaklukkan binatang iblis. Tak lama kemudian, kelima binatang iblis itu pun berhasil ditundukkan dan dikembalikan ke rumah besar itu. Hal-hal berikut diserahkan kepada Lin Suan dan dua orang lainnya. Mereka akan menaklukkan semua binatang iblis ini. Dengan kekuatan penekan jiwa Xiaomu yang kuat, Lin Suan menanamkan segel kehidupan dan kematian. Seluruh proses memakan waktu lebih dari sebulan. Lagi pula, kali ini, mereka semua adalah binatang iblis puncak yang sangat menakutkan. Selama waktu ini, Lin Suan pergi keluar dan membawa Bai Ling kembali. Bai Ling saat ini tidak berguna. Bahkan tanpa Bai Ling, orang-orang di gua awan putih tidak akan berani bersikap kasar padanya. Seperti yang diduga, ketika Penatu Abai melihat cucunya kembali, dia begitu emosional hingga hampir menangis. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Lin Suan. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang mereka syukuri bukanlah penyelamat mereka, melainkan pembalas dendam mereka. Setelah mendengar berita ini, penduduk gua surga lainnya merasa sangat iri. Berengsek. Saat itu, mereka terlambat. Mereka tidak menyangka gua awan putih akan mendapat manfaat. Aura yang keluar dari rumah gua awan putih mengejutkan mereka. Orang bisa membayangkan bahwa gua awan putih pasti memperoleh manfaat besar. Di sisi lain, penduduk gua roh ungu menggertakkan giginya. Kala itu, ke-6 gua surga itu saling berkunjung. Pada akhirnya, 5 gua surga masuk, dan hanya gua surga mereka yang tidak masuk. Sebaliknya, mereka terbunuh dalam satu gerakan. Ini lebih dari sekedar tamparan di wajah mereka. Sialan, anak ini terlalu sombong. Beberapa dari mereka menggertakkan gigi. Apa yang harus mereka lakukan? Para tetua puncak bersikap dingin. Karena mereka sudah menjadi musuh, mereka tidak perlu menggunakan kekuatan apapun. Seseorang mengerutkan kening. Mungkinkah mereka harus berhadapan dengannya? Anak ini memiliki banyak binatang iblis. Terlebih lagi, dia saat ini berada di rumah besar gua awan putih. Saya khawatir gua awan putih tidak akan meninggalkannya sendirian. Tetua lainnya berkata, kalau begitu, mereka harus mengambil tindakan lain, seperti menggunakan kekuatan pembunuh. Mendengar ini, beberapa orang mengerutkan kening. Apakah mereka akan menggunakan kekuatan dunia fana? Bahkan di bintang kaisar terkubur, mustahil untuk menggunakan kekuatan semacam ini secara terbuka. Bagaimanapun, di dunia manapun seseorang berada, dunia fana adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Begitu mereka muncul, mereka akan ditekan oleh kekuatan lain. Seorang tetua berkata, saya mengerti. Saya akan mempersiapkan diri untuk masalah ini. Jangan sebarkan berita itu. Hanya sedikit dari kita yang tahu. Pada saat ini, aura rumah Gua Awan Putih berubah drastis. Semua orang merasakan kekuatan dahsyat melindungi mereka. Hal ini membuat mereka sangat senang. Mereka segera memberi Lin Suan lebih banyak sumber daya. 4.609 Lin Suan dan yang lainnya terus menyerap dan merasa bahwa mereka telah mencapai batas. Dia siap untuk keluar jalan-jalan dan mencerna. Meninggalkan Xiaomu sebagai penanggung jawab, dia dan Lonemun pergi bersama empat orang jenius muda dari Gua Surga Awan Putih. Mereka sangat menghormati dan memuja Lin Suan. Salah satu dari mereka berkata, Lin Gongzi, apakah kamu kenal? Ada tempat yang sangat terkenal di Monlight City. Namanya adalah Danau Cahaya Bulan. Terutama di malam hari, orang bisa melihat pemandangan aneh sembilan langit menangkap bulan sambil duduk di atas perahu di Danau Cahaya Bulan. Danau Cahaya Bulan sangat terkenal. Di sana, orang bisa melihat sembilan langit yang menangkap bulan di malam hari. Karena pada zaman dahulu kala, pernah ada seorang suci yang tak tertandingi yang memahami kekuatan ilahi tertinggi, sembilan surga menangkap bulan, di sini. Kemudian, konon di tahun-tahun terakhirnya, Santo yang tiada taraf ini kembali dan akhirnya wafat di sini. Jiwa dan darahnya semuanya menyatu ke dalam Danau Cahaya Bulan, jadi setiap bulan Purnama, akan ada pemandangan aneh dari sembilan langit yang menangkap bulan. Hari ini adalah malam bulan Purnama. Malam harinya, Lin Suan dan yang lainnya berangkat. Ketika mereka tiba di Monlight Lake, mereka mendapati sudah banyak orang di sana. Banyak orang berhenti di danau dan ada beberapa perahu yang mengapum di danau. Ada sosok-sosok yang duduk di atasnya, memancarkan aura yang menakutkan. Jelaslah, mereka adalah para raja suci yang memahami hal ini. Dengan kekuatan gua awan putih surga, mudah untuk mendapatkan perahu. Lin Suan dan yang lainnya berjalan dan mengapum di danau. Pada saat ini, bulan Purnama di langit muncul dan memantulkannya ke bawah. Sebuah pemandangan aneh muncul di sekitar mereka. Cahaya bulan berkelap-kelip seolah-olah mereka telah memasuki negeri dongeng yang ajaib. Banyak orang berseru. Mata Lin Suan berbinar, sungguh fenomena yang mengerikan. Dia merasakan dao agung yang luar biasa. Apakah ini sembilan langit yang menangkap bulan? Gu Yue, yang berada di sampingnya, juga tercengang. Seperti yang diharapkan dari sebuah kota besar, ada fenomena seperti itu. Pada saat ini, pupil mata Lin Suan mengecil. Tidak bagus, dia menamparkan Gu Yue. Dia menamparkan Gu Yue. Gu Yue tidak tahu mengapa Lin Suan menyerangnya, tetapi pada saat berikutnya, dia mengerti. Karena seberkas cahaya pedang telah memotong lehernya. Jika Lin Suan tidak mengirimnya terbang, kepalanya pasti sudah dipenggal sekarang. Lin Suan telah menyelamatkan hidupnya dengan foto itu. Dia ketakutan, siapa orang itu? Dengan teriakan dingin, aura mengerikan meledak dari tubuhnya. Sebuah cakar muncul dari kantong binatang iblisnya dan menyelimutinya, membentuk pertahanan yang kuat. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling. Di sisi lain, Lin Suan juga terpengaruh. Dia menyelamatkan Gu Yue dengan serangan telapak tangan, dan pada saat yang sama, dia meninju cahaya pedang dengan tangan belakang, menghancurkannya. Namun, cahaya pedang lain menebas punggungnya dan membuatnya terpental. Ia tiba-tiba berbalik dan merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Rasanya seperti punggungnya akan terbelah. Untungnya, dia memiliki tubuh dewa. Tubuh ilahi sembilan yang yang kuat memblokir serangan itu. Namun, raut wajahnya sudah berubah muram. Siapa yang berani membunuhnya saat ini? Keempat pemuda dari negeri awan putih segera bangkit berdiri saat melihat kejadian ini. Siapa itu? Siapa yang berani menyerang Lin Suan? Sekarang, mereka tahu betapa pentingnya Lin Suan. Jika dia terluka, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan mereka. Awan yang mengerikan pun naik dari mereka berempat, memenuhi area itu dengan mereka. Hati-hati, ayo kembali, aku akan mengirim sinyal bahaya ke para tetua. Salah satu dari mereka mengemudikan perahu dan hendak pergi. Yang lain mengeluarkan Leontin Giok dan hendak menghancurkannya. Namun, pada saat berikutnya, ruang di antara alis mereka terbelah. Dua garis cahaya pedang menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Oh tidak. Ketika dua gua surga yang tersisa melihat ini, mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, hati mereka tertusuk lagi. Kempat jenius dari negeri ajaib awan putih terbunuh dalam sekejap. Darah berceceran di mana-mana. Orang-orang di sekitar Danau Cahaya Bulan juga tercengang. Dari mana datangnya kabut putih? Apakah ada yang menyerang di sini? Apakah mereka tidak tahu aturannya? Danau Cahaya Bulan adalah tempat semua orang bermeditasi. Terutama saat bulan purnama, perkelahian dilarang keras. Jika tidak, mereka akan dikepung oleh semua orang. Apakah ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka? Satu persatu sosok perkasa bangkit berdiri dan menatap tajam. Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat awan menghilang dan sebuah perahu muncul. Ada empat sosok di atas perahu. Mereka tergeletak di tanah dan darah mereka telah menembus langit. Seseorang terbunuh, dan itu adalah seseorang dari White Cloud Wonderland. Dalam sekejap, banyak orang ketakutan. Lihat, masih ada orang di atas kapal. Gu Yue juga tercengang. Sungguh pembunuh yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari Raja Bayangannya. Pada saat ini, dia memanggil seekor kerah hitam raksasa. Salah satu cakarnya menutupinya dan tangan lainnya menyapu ke segala arah. Itu membentuk badai yang kuat. Pada saat yang sama, ia juga memanggil Dark Bat untuk membunuh. Namun, setelah orang-orang itu menyerang, mereka menghilang tanpa jejak. Mereka tampak telah pergi. Wajahnya muram. Metode pembunuhan yang mengerikan itu membuatnya teringat sebuah nama. Di dunia manusia. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Tuan muda tampaknya telah pergi. Setelah beberapa saat, Gu Yue berbicara. Namun, begitu dia selesai berbicara, beberapa cahaya pedang lagi melesat mendekat. Gu Yue dengan tergesa-gesa melancarkan serangan. Tangan hitamnya menghalangi cahaya pedang itu, tetapi kera raksasa itu meraung keras. Leher Gu Yue tertusuk. Darah terus mengalir seperti air laut. Dia meraung ke langit dan menamparnya. Seluruh Danau Cahaya Bulan berubah menjadi lautan yang besar. Banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka ada yang berani bertarung di Danau Cahaya Bulan. Beberapa Raja Suci berteriak dengan marah. Mereka bergegas maju. Namun, dalam sekejap, beberapa cahaya pedang memisahkan mereka. Murid Seng King yang lain menyusut. Oh tidak, mundurlah. Itu pembunuh utama. Orang-orang itu tidak memperhatikan mereka dan pergi. Tampaknya kedua pemuda di tengah Danau itu telah memprovokasi suatu makhluk yang kuat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang pertempuran ini. Mereka hanya bisa berspekulasi. Cahaya pedang yang tak tertandingi itu bagaikan kilat, mengelilingi langit dan menyerang Lin Suan dan Gu Yue. Pada saat ini, Gu Yue telah memanggil tiga orang suci binatang iblis. Mereka terus menyerang. Awalnya, dia ingin membunuh musuh. Tetapi sekarang, dia hanya bisa menggunakan tiga binatang iblis untuk melindunginya. Wajah Lin Suan sangat serius. Para pembunuh ini sangat menakutkan. Mereka fokus membunuh dengan satu pukulan. Terlebih lagi, cara bersembunyi pihak lain sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatan jiwa Gu Yue yang kuat, dia tidak dapat menangkapnya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya keemasan. Dia mengaktifkan kekuatan super jenius. Mata emasnya seperti lampu ilahi, menerangi kehampaan. Kemudian dia melangkah maju dan meninju dengan tangan emasnya. Ledakan. Dia meninju, menghancurkan kehampaan. Suatu sosok terdorong keluar seperti bayangan. Darah menetes darinya. Jelas bahwa pukulan ini telah melukainya. Namun sekejap kemudian, sosok itu menghilang lagi. Sungguh pukulan yang mengerikan. Siapa yang sedang bertarung? Orang-orang di kejauhan terkejut. Ada aura pembunuh di depan mereka. Mereka tidak bisa melihat pemandangan aneh dari sembilan langit yang mencengkerambulan. Mereka tahu bahwa itu pasti orang yang sangat kuat dengan fisik yang mengerikan. 4610. Gu Yue juga terkejut. Dia menyadari bahwa Lin Suan tidak menggunakan kekuatan aslinya selama pertempuran binatang laut gunung. Itu karena pukulan pihak lain jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah penyerangan itu, dua lampu pedang melesat mendekat. Lin Suan melawan, tetapi dia menyadari bahwa ahli yang dikirim kali ini sebenarnya adalah Raja Petapa tahap akhir. Yang sebelumnya lebih lemah, tapi kedua lampu pedang ini sangat kuat. Lin Suan terpaksa mundur. Dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan tombak penghancur besar dan menyerang. Aura iblis yang menakutkan menyerbu melalui sembilan langit. Aura iblis menari-nari dan suara naga bergema di langit. Sosok itu langsung tertusuk. Pupil mata orang itu mengerut dan dia berteriak dingin. Dia mengayunkan pedangnya ke dirinya sendiri, memotong lengannya yang patah. Dia segera melarikan diri. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin mengalir ke arah Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan tampaknya telah berubah menjadi seorang Godfin. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang ada di dunia. Lin Suan benar-benar terkepung. Pada saat ini, aura yang lebih mengerikan meledak. Tidak bagus. Lin Suan berseru. Dia merasakan bahaya dan langsung memasuki Menara Sagi Agung. Pada saat berikutnya, Menara Sagi Agung hancur berkeping-keping di Danau Cahaya Bulan. Ruang di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Ini adalah pembunuh bayaran yang hebat. Dia terlalu mengerikan. Berdengung. Mengaum. Danau Cahaya Bulan berguncang tanpa henti saat Lin Suan menyerbu dari dalam. Api menari-nari di langit saat burung vermilion bermata tiga terbang keluar dan menyapu sembilan langit. Meskipun Xiaomu tidak datang, burung vermilion bermata tiga mengikutinya. Lin Suan mengendalikan burung vermilion bermata tiga dan menyapu sekeliling, menerangi seluruh kehampaan. Dia berjalan keluar, wajahnya sangat dingin. Karena Anda di sini, tidak seorang pun dapat pergi hari ini. Lin Suan meraung. Sepasang mata emas muncul di langit. Hantu peta ilahi yang mengerikan menyelimuti seluruh ruang. Membunuh. Dia menyerang dengan agresif. Lin Suan berdiri di atas burung vermilion bermata tiga dan mengayunkan tombak penghancur besar. Dia menyerang salah satu ahli dunia fana. Pembunuh itu ingin mundur, tetapi bagaimana dia bisa lolos di bawah tatapan Lin Suan. Tombak penghancur besar bagaikan gunung hitam yang menekan dengan aura naga dao yang mengerikan. Sang pembunuh suci mencoba melawan, tetapi saat ia mengayunkan pedangnya ke arah kekosongan, ia terpental. Mengerikan sekali. Orang-orang ini segera mundur. Bagaimana bisa Lin Suan membiarkan orang-orang ini pergi? Dia segera memanggil jiwa pedang naga besarnya, yang berubah menjadi bayangan naga dan mengiris lawannya menjadi dua. Seorang pembunuh suci tumbang. Pembunuh suci lainnya berubah menjadi kabut darah. Lin Suan mengayunkan pedangnya tiga kali dan wajahnya menjadi pucat. Tiga orang suci pembunuh dunia fana telah memiliki jiwa mereka sepenuhnya. Mundur. Puncak terdepan Sein-Sein meraung dan segera mundur. Lin Suan mendorong mata dewa rahasia surgawinya hingga ke titik ekstrim, menyerang jiwa lawannya. Si pembunuh suci itu tidak menyangka jiwa Lin Suan begitu kuat. Setelah menerima serangan itu, tubuhnya bergoyang dan dia muntah darah. Mata ketiga burung Vermillion menyemburkan api suci dan menyelimuti lawan. Terdengar suara gemuruh. Orang itu terluka parah. Dia merobek kekosongan dan menghilang. Apakah sudah berakhir? Orang-orang di kejauhan tercengang. Para Killer Sein ini terlalu menakutkan. Namun, orang yang menyerang itu bahkan lebih mengerikan. Dia membunuh seseorang dengan pedang. Aura kuat apa yang baru saja muncul. Gu Yui juga terkejut. Apakah ini kartu truf Lin Suan? Pada saat ini, jiwa pedang naga agung telah kembali ke tubuh Lin Suan. Wajah Lin Suan pucat pasi. Dia dengan cepat menyerap kekuatan langit dan bumi dan menelan pil. Tampaknya ia harus mempercepat langkahnya. Sudah ada gua-gua surga yang siap menyerang. Di kejauhan, Penatu Abai dan yang lainnya berjalan mendekat. Mereka sangat terkejut. Apa yang terjadi? Tuan muda, Anda baik-baik saja. Pertempuran besar di sini tentu saja membuat mereka khawatir. Lin Suan berkata, Aku baik-baik saja. Aku hampir dibunuh. Wajah Tetua Abai dan yang lainnya berubah. Ketika mereka melihat keempat jenius gua awan putih jatuh, wajah mereka langsung berubah jelek. Siapa yang berani menyerang mereka? Salah satu Tetua tampak serius. Mereka tidak mengatakan apapun, tetapi mereka jelas menebaknya. Kelopak mata Tetua Abai juga berkedut. Mungkinkah seseorang menggunakan kekuatan gelap itu? Siapa itu? Wajah Lonemun juga muram. Bahkan Xiaomu pun datang. Lonemun bisa merasakan aura pembunuh yang mengerikan di sekelilingnya, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Kalau saja dia tidak hati-hati, dia mungkin akan terkena pukulan yang mematikan seperti itu. Lin Suan berkata dengan dingin. Di mana kediaman Gua Roh Umu Surga? Tetua Abai tercengang. Tuan muda, apa maksudmu? Lin Suan berkata dengan dingin dan memimpin jalan. Ya saya tahu. Penatua Abai mengangguk. Lin Suan dan yang lainnya naik ke udara. Gu Yui berkata, Apakah orang-orang dari Gua Roh Umu yang melakukannya? Mata Lin Suan berkedip. Kurasa kemungkinan besar mereka yang melakukannya. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, kita harus mengalahkan mereka hari ini. Orang-orang di Purple Spirit Grotto Heaven tentu saja memperhatikan pertempuran ini. Menurut pendapat mereka, empat Mortal World Killing Saint telah dikirim. Salah satunya adalah Saint Pembunuh Puncak. Itu sudah cukup untuk menghadapi penjinak binatang. Lagi pula, bahkan jika pihak lain memiliki penjinak binatang pembunuh puncak yang melindunginya, lalu kenapa? Orang-orang di dunia fana sangat berhati-hati dalam membunuh dengan satu pukulan. Mereka takut jiwa lawan akan hancur sebelum dia sempat bereaksi. Namun, keadaan ternyata di luar dugaan mereka. Lin Suan tidak mati sama sekali. Dia hanya mengalami luka ringan. Di sisi lain, tiga Mortal World Killing Saint tumbang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Terutama Saint Pembunuh Puncak yang terluka dan melarikan diri. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Sekarang mereka melihat aura pembunuh Lin Suan dan yang lainnya. Mereka berjalan ke arah Gua Rho Ungu Surga. Mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Tidak, mereka harus melaporkannya. Orang-orang ini akan membunuh mereka. Kemungkinannya besar mereka akan terkejut. Beberapa orang melintas dalam kegelapan. Lin Suan menatap Xiaomu dan berkata, bunuh mereka. Xiaomu mengangguk. Energi jiwanya yang kuat berubah menjadi api jiwa. Jiwa penduduk Gua Rho Ungu Surga yang bersembunyi dalam kegelapan langsung terbunuh. Di sisi lain, Lin Suan mempercepat langkahnya dan tiba di rumah besar Gua Surga Rho Ungu. Ini adalah tempat Gua Rho Ungu Surga. Di depan, Penatua Bai dan yang lainnya berkata. Mereka juga ingin bertanya apa yang sedang dilakukan Lin Suan. Lin Suan melancarkan pukulan. Ruang di depannya hancur, dan formasi yang tak tertandingi pun muncul. Lin Suan mahir dalam formasi. Dia berkata pada Xiaomu dan Gu Yue, panggil binatang buas kalian dan serang. Pada saat yang sama, ia memanggil beberapa binatang untuk menyerang kelemahan formasi. Tak lama kemudian, mereka berhasil masuk dengan susah payah. Tetua Bai dan yang lainnya tercengang. Mereka benar-benar tidak menyangka Lin Suan akan membunuh mereka. Meski bukan perkemahan utama Gua Surga Rho Ungu, tetap saja itu adalah sebuah rumah besar. Ada banyak ahli di sini. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Bahkan mereka tidak berani bergerak dengan mudah. Namun sekarang, Lin Suan dan dua orang lainnya langsung membunuh dan masuk. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bukankah ini terlalu berani? Orang-orang di dalam tercengang. Mereka tidak menyangka ada yang berani melawan untuk masuk. Beberapa murid datang dan bertanya, Siapakah kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Pada akhirnya, mereka hanya melihat tangan emas turun dari langit dan menghancurkan mereka menjadi kabut berdarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!